Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai video viral Nikita Mirzani Yang dalam video itu teman-teman Ini sudah tersebar di berbagai kalangan di publik Bahwa Nikita Mirzani mengucapkan lafal Doa mausolat Nah ini diucapkan dengan gayanya sendiri Dan ini sebagian kalangan Sebagian umat Islam ini menganggap Apa yang disampaikan Nikita Mirzani Ini sebuah lucu Bahan candaan Niat sholat dipakai bahan candaan Ini yang sangat disayangkan oleh banyak kalangan teman-teman Jadi ada sebagian masyarakat yang Mau melaporkan kasus ini karena hukum Karena dianggap ini menghina ajaran Islam Nah sebenarnya teman-teman kalau kita melihat video itu Sebenarnya ada latar belakang Sesuai dengan apa yang disampaikan Nikita Mirzani Terkait perseturuan antara Dih Persik dengan Nikita Mirzani Tetapi sayang teman-teman Nikita Mirzani Membawa-bawa masalah agama Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat video Nikita Mirzani Ini terkait bacaan, doa, mau sholat Si Burik cara sholat aja gak tau Burik Masa Allah Akbar baru Niat Yang namanya sholat say Saya ajarin Saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama Ini dari sana langsung sana Iya Saya ajarin ya Sholat itu kita tidak boleh meminta Apalagi bercerita Seperti contohnya Ya Allah Saya dizolimi Tolong balaskan dendam saya Atau zolimini Allah Jangan, gak boleh Sholat itu Doanya harus simpel Doanya tuh cuman begini Saya kasih tau Ya Allah Berikanlah saya kesehatan Agar saya bisa mendampingi anak-anak saya sampai dewasa Ya Allah Berikanlah saya kemudahan atas apapun yang saya kerajakan That's it Allahu Akbar Nah itu teman-teman Video yang lagi viral Video Nikita Mirzani Dan kita juga akan lihat teman-teman Sisi lain dari apa yang disampaikan oleh Dewi Persik Terkait Kontor balik kepada Nikita Mirzani Kita lihat teman-teman Video dari Dewi Persik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumhur ulama Artinya mayoritas ulama menghukuminya Orang yang mencandakan syariat Mencandakan bagian-bagian diantaranya Sholat itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam Dengan kata lain dia dihukumi dengan kafir Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan Agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap peryakinan Nah itu teman-teman Dua artis yang lagi berseteru Terkait apa saya juga tidak tahu Sebelum yang dibicarakan oleh antara keduanya Membicarakan apa kita tidak tahu Tetapi yang pasti mereka lagi bersitgang Berseteru antara Nikita dan Dewi Persik Nah itu urusan mereka sebenarnya Tetapi yang menjadi masalah adalah Apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Terkait bacaan doa mau sholat Ini yang dipersoalkan Sehingga ada beberapa ustadz yang juga Menyayangkan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Termasuk ustadz ini Das Ad Latif Ini memberikan satu pernyataan yang cukup keras kepada Nikita Mirzani Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Dari jpnn.com teman-teman 6 pernyataan ustadz Das Ad Latif Untuk Nikita Mirzani Kalimat penutup menghantam keras Penceramah kondang ustadz Das Ad Latif Ikut mengomentari Hipoh Nikita Mirzani Yang melafalkan bacaan Sulat maghrib dengan bercanda dan tertawa keras Video Nikita Mirzani tersebut menyebar cepat melalui tiktok Dan mengundang reaksi masyarakat Jpnn.com merangkum 6 pernyataan menohok ustadz Das Ad Latif Terkait Nikita Mirzani Yang dikutip dari kanal youtube ofisial iNews Minggu 24 Oktober 2021 Pertama teman-teman ini yang disampaikan oleh ustadz Das Ad Latif Pertama figur kegaduan Nikita disebut bukan sosok publik figur Karena kalau publik figur harus memberikan contoh yang baik Dan sikap maupun tutur katanya Jadi dia Nikita Mirzani bukan publik figur Tetapi publik kegaduan Kata ustadz Das Ad Latif Ini cukup menohok teman-teman Kalau saya melihat memang Nikita Mirzani ini adalah sosok publik figur Kalau saya menganggap itu publik figur Tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Yang seharusnya publik figur ini adalah sosok yang bisa dicontoh masyarakat Kenapa begitu? Karena pengikutnya cukup banyak Setiap artis ini pengikutnya Atau followernya Atau subscribernya itu cukup banyak Nah bagaimana jadinya Kalau sosok itu bukan sosok yang Memberikan edukasi kepada masyarakat Tetapi memberikan hal-hal yang negatif Seperti kalau kita lihat teman-teman Konten-konten yang dibuat oleh Nikita Mirzani Coba lihat saja Konten di Youtube-nya Apa yang dibahas oleh Nikita Mirzani Jadi sesuatu yang Saya pikir tidak Layak untuk disajikan ke publik Apa yang ada di kontennya Nikita Mirzani Jadi ustadz Das Ad Latif Menilai bahwa Dia bukan publik figur Karena publik figur harus memberikan contoh Tetapi yang ada Publik kegaduan Dua Unfollow akun dan blog konten Ustadz Das Ad Latif Meminta umat Islam Tidak mempedulikan Nikita Mirzani Menghadapi orang seperti ini Nikita umat Islam Harus bersikap tegas Jangan biarkan Nikita memberikan Efek negatif bagi umat Islam Karena apa yang dilakukan Sudah pasti menimbulkan kegaduan Jadi kita umat Islam Yang peduli terhadap agama Mengangkat marwah agama kita Menjaga wibawa agama kita Kita harus unfollow Orang seperti ini Kita jangan ikuti akunnya Kita blog supaya Tidak memicu kegaduan paparnya Jadi ajarkan dari Ustadz Das Ad Latif Mengeblog Nikita Mirzani Karena banyak artis Banyak publik figur Yang bisa dijadikan contoh Kenapa harus Nikita Mirzani Ini permintaan Dari Ustadz Das Ad Latif Supaya unfollow Orang seperti itu Ketiga Teman-teman Konten gila Ustadz Das Ad Latif Mengatakan Saat ini Kasus Covid-19 Sudah melandai Masyarakat Mulai tenang Tetapi tiba-tiba Ada konten-konten Seperti itu Dia yakin Orang yang membuat Konten gila Seperti itu Hanya mencari Popularitas Barangkali Popularitasnya Sudah mulai memudar Tidak punya Kreatifitas Yang positif Akhirnya mencari Hal yang negatif Agar kembali Terangkat namanya Ustadz Das Ad Latif Mengutip Papata Arab Kalau ingin Terkenal seluruh dunia Maka Kencingi sumur Air Zamzam Memang benar Akan terkenal seluruh dunia Tetapi Terkenal dia Hal negatif Umat Islam Jangan pedulikan dia Hukum dengan Sanksi sosial Jangan ikuti kontennya Hilangkan dia Dari medsos Tegasnya Ini luar biasa Teman-teman Pernyataan dari Ustadz Das Ad Latif Intinya Jangan ikuti Kontennya Nikita Mezani Keempat Minta aparat Bertindak Ustadz Das Ad Latif Meminta aparat Hukum Memberikan perhatian Khusus terhadap Orang-orang Seperti ini Perhatian Khusus Di sini Berupa Tindakan Hukum Aparat Sebaiknya Memanggil Nikita Mezani Untuk ditanya Selebihnya Orang hukum Yang tahu Jadi aparat Supaya Segera bertindak Atas Kasus Nikita Mezani Kemudian Kelima Teman-teman Periksa Kesehatan Jiwa Menurut Ustadz Das Ad Latif Orang-orang yang Mencandakan Syariat Islam Salah satu Bacaan Salat Perlu Diperiksa Kesehatan Jiwanya Orang sakit jiwa Bukan berarti gila Tetapi Ada tingkatannya Gila itu Tingkatannya Ya Sudah parah Orang seperti ini Kita Terganggu Jiwanya Karena selalu Mencari popularitas Dari hal-hal Yang negatif Ucapnya Kemudian 6 Keluar dari Islam Ustadz Das Ad Latif Menegaskan Mayoritas Ulama Menghukumi Orang yang Mencandakan Syariat Di antaranya Bacaan Salat Adalah Keluar dari Islam Kan agama Itu dibangun Dari keseriusan Didirikan Dengan keteguan Akan keyakinan Jadi Kata Ustadz Das Ad Latif Kalau ada orang Yang mencandai Atau Mempermainkan Apalagi itu Bagian dari Rukun Islam Sudah jelas Hukumnya Ulama Bisa Menghukumnya Dengan Mengkategorikannya Keluar dari Islam Atau Kafir Bungkas Ustadz Das Ad Latif Sangat Jelas Dan tegas Teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Das Ad Latif Mengenai Pernyataan Yang disampaikan Nikita Mirzani Walaupun Teman-teman Nikita Mirzani Sudah mengatakan Bahwa Memotong-motong Video Inilah kerjaan Para kadron Ini yang disampaikan Kadron Teman-teman Oleh Nikita Mirzani Tetapi Kalau kita melihat Teman-teman Secara Umum Pendapat Umum Masyarakat Apa yang disampaikan Nikita Mirzani Adalah Salah Kenapa Salah Karena Membuat Lelucon Tentang Bacaan Doa Sorak Ini sesuatu Yang Serius Kalau orang Berkeyakinan Agama Cukup Bagus Serius Makanya Ustadz Das Latif Memberikan 6 poin Kepada Nikita Mirzani Dan yang Kenam Itu Sesuatu Yang sangat Menohok Teman-teman Orang Yang mempermainkan Membuat Lelucon Bacaan Solat Ini dianggap Sudah keluar Dari Islam Alias Kafir Ini Sangat Jelas Yang disampaikan Oleh Ustadz Das Ad Latif Jadi Itu Teman-teman Kalau kita Melihat Terkait Nikita Mirzani Tapi Kalau kita Melihat Nikita Mirzani Sebenarnya Dulu Beliaunya Sudah Sudah Hijrah Karena Beberapa Kali kita Lihat Nikita ini Memakai Jilbab Saat Tampil Di Televisi Dan Memandu Acara Memakai Jilbab Ini Suatu Kemajuan Yang Luar Biasa Tetapi Berikutnya Dia Lepas Icap Kemudian Tetap Kembali Ke Asalnya Membuat Konten-konten Yang Negatif Kemudian Buka-buka Aurat Yang Seperti itu Dan Sekarang Malah Ditambah Dengan Membuat Lulucon Tentang Doa Surat Ini Sesuatu Yang Parah Menurut Saya Kena itu Saya Sependapat Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Ustadz Terhasilkan Satu Temuan Apakah Ini Kasus Bisa Diproses Atau Tidak Tetapi Kalau Kita Melihat Ini Sebenarnya Bisa Diproses Karena Ini Mempermainkan Ajaran Islam Terutama Doa Untuk Sulat Yang Disampaikan Oleh Nikita Menzani Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh